Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusannya mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yaakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada seorang yang lain, Yesus berkata, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus menjawab, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lalu seorang lain berkata, Tuhan, aku akan mengikuti engkau, Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Setiap orang yang siap untuk membajak, Tetapi menoleh ke belakang, Tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terkujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kita yang pernah merasakan marah? Saya percaya semuanya pernah merasakan marah. Dan mungkin sekarang ada yang sedang marah. Waktu tadi dibilang di awal yang Misa adalah Romo Bayu. Mungkin ada yang langsung marah. Loh kok Romo Bayu lagi ya? Tadi sudah Misa dengan Romo Bayu, kok Romo Bayu lagi ya? Ya, marah sebagai sebuah rasa, Sebagai sebuah emosi adalah bagian integral dari kemanusiaan kita. Justru kalau kita tidak pernah merasakan marah, Kita mulai bisa bertanya, Apakah kita masih normal? Jangan-jangan kita tidak normal lagi. Jangan-jangan kita butuh pergi ke sekiater. Karena tidak pernah merasakan marah. Jadi kita lihat, Rasa marah itu bagian dari kemanusiaan kita. Yang harus kita terima dan kita olah dengan baik. Karena kemanusiaan kita dari Tuhan, Maka rasa kemarahan pun itu juga berasal dari Tuhan. Dan Tuhan punya rencana. Melalui rasa kemarahan kita. Kalau kita olah dengan baik, Rasa kemarahan bisa menjadi berkat, Bisa menjadi energi yang membangun, Bisa menjadi sumber kreativitas. Tetapi kalau kita tidak mengolahnya dengan baik, Wah, bisa menjadi amarah, Angkara murka, Kekerasan, Dan juga akhirnya menghancurkan. Akhirnya kembali kepada kita, Mau gunakan sebaik mungkin, Atau menghancadikannya sebagai kutub. Romo kenapa? Kok tiba-tiba homilinya tentang rasa marah. Kalau kita kembali ke Injil, Kita melihat dua tokoh. Dua tokoh ini, Jakobus dan Yohanes. Murid, dua murid Yesus. Yohanes dan Jakobus ini saudara. Karena mereka berasal dari satu bapak. Ada yang tahu nama bapaknya Yohanes dan Jakobus siapa? Kalau ada yang tahu saya kasih pisang. Namanya Bapak Budi. Bukan, Bapak Budi itu bapak saya. Jadi namanya adalah Zebedius. Ini putra-putranya Zebedius. Dan sepertinya mereka ini punya karakter yang keras. Yang bahkan suka marah. Dan waktu mereka menemani guru mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka ini singgah di sebuah desa yang kebetulan desa orang Samaria. Dan ternyata orang Samaria ini tidak menerima Tuhan Yesus dan rombongannya. Mendengar hal ini marahlah. Naik pitam Yohanes dan Jakobus. Dan bahkan mereka bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apakah kau mau supaya kami menurunkan api dari langit. Agar membinasakan mereka. Wah luar biasa sekali ya. Ya kita gak tahu dengan pasti. Saya juga gak tahu dengan pasti apakah mereka ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menurunkan api dari langit. Atau mungkin ini adalah sebuah ekspresi kemarahan yang luar biasa. Ya yang siap untuk melakukan hal-hal yang keras. Melakukan hal-hal kekerasan. Tapi untungnya puji Tuhan Yesus mencegah. Dan bahkan menegur mereka. Sehingga hal-hal buruk tidak terjadi. Pertanyaan sederhana kenapa sih Yohanes dan Jakobus ini kok tiba-tiba marahnya luar biasa. Sama orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu siapa sih? Kok selalu bertengkar dengan orang-orang Yahudi. Ya Yesus, Jakobus, Yohanes ini orang Yahudi ya. Mungkin saya akan sedikit cerita sejarahnya ya. Tapi untuk lebih lengkapnya silahkan cek di channel Youtube saya Bayu Ruseno. Kalau teman-teman ikut Bible study saya, hari Sabtu kemarin saya sudah bahas panjang. Siapa sih sebenarnya orang Samaria ini? Kok bertengkar terus dengan orang Yahudi? Orang Samaria ini sejarahnya kembali ke zamannya Raja Salomo. Jadi kita tahu Salomo ini anaknya Daud. Dan Salomo ini menjadi penerusnya Daud. Kerajaannya Daud ini terdiri dari 12 suku Israel. Ya kita tahu itu. Namun setelah Salomo meninggal diteruskan oleh anaknya. Anaknya namanya Rehoboam. Dan Rehoboam ini bukan seorang raja yang kompeten. Dan banyak yang kecewa sama dia. Sehingga 10 dari 12 suku Israel memutuskan untuk memisahkan diri dari kerajaannya Daud. Dan mereka membangun kerajaan mereka sendiri disebut sebagai kerajaan utara. Karena posisi mereka ya di sebelah utara tanah suci. Dan kenapa disebut sebagai Samaria? Karena salah satu ibu kota dari kerajaan utara ini adalah kota Samaria. Oleh karena itu disebut sebagai orang-orang Samaria. Sementara itu dua suku lain. Suku Yehuda dan suku Benjamin tetap setia kepada keturunan Daud. Yang dominan adalah suku Yehuda ya. Oleh karena itu kerajaan yang kerajaan Daud yang di sebelah selatan ini disebut juga sebagai kerajaan Yehuda. Dan kemudian kata Yehuda ini berkembang menjadi kata Yahudi. Jadi itu asal kata dari kata Yahudi dan juga asal kata dari Samaria. Dan keduanya ini kan asalnya saudara. Tapi kemudian ya mereka terlibat berbagai konflik permusuhan pertikaian selama beratus-ratus tahun. Bahkan sampai zamannya Tuhan Yesus pun mereka masih berkonflik. Jadi kalau ada orang Yahudi yang melewati daerah orang Samaria untuk berziarah di Yerusalem. Pasti akan diganggu. Pasti akan bahkan dilempari batu. Ditolak untuk berada di tanah Samaria. Begitu juga orang Yahudi. Kalau ada orang Samaria mereka gak mau terima di kota atau di kampung mereka. Jadi kita lihat permusuhannya luar biasa ya. Oleh karena itu dengan insiden penolakan Yesus sangat marahlah. Ya Yohanes dan juga Yaakobus. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang jangan. Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan? Pertama karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Cintailah musuhmu. Jadi itu praktek ya. Langsung praktek. Kedua kalau kita cermat. Kalau kita baca lebih lanjut lagi. Di kisah para rasul bab delapan. Orang-orang Samaria pada akhirnya juga akan menerima pewartaan Injil. Dan juga akan percaya kepada Yesus. Jadi kita lihat ya Yesus tahu. Mungkin sekarang orang Samaria masih belum terima Yesus. Tapi kelak mereka juga akan menerima Yesus. Menerima Iman kepada Yesus dan juga diselamatkan. Bayangkan ya kalau sudah diturunkan api saat itu. Ya sudah tidak ada orang Samaria. Tidak ada keselamatan lagi bagi mereka. Tapi Tuhan tahu orang Samaria akan menerima Injil. Namun kalau kita lebih mendalam lagi. Kenapa Tuhan ya mencegah Yohanes dan Yaakobus adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kita. Bahwa kemarahan itu tidak selalu harus menjadi suatu yang keras. Bahwa kemarahan tidak harus menjadi sebuah kekerasan. Ada cara-cara lain untuk mengekspresikan kemarahan kita. Namun seringkali kita biasanya diajarkan dan dididik untuk mengekspresikan kemarahan kita dengan kekerasan. Dan mungkin kita hanya tahu satu-satunya cara untuk mengekspresikan kemarahan yaitu dengan kekerasan. Dan bahkan kita sudah diajarkan sejak kecil. Bagaimana kalau kita di dalam keluarga, kalau buat anak kecil, kalau kita masih kecil, orang tua ini kalau kita salah pasti dimarahi. Dan dimarahinya pun kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Ada keluarga-keluarga yang sudah siap rotan. Kalau anaknya sedikit saja salah, siap rotan yang bertindak. Tidak hanya di konteks keluarga, tetapi juga di konteks pernikahan. Bagaimana suami atau istri kadang-kadang juga ini mencoba mengontrol pasangannya dengan kekerasan. Mungkin kadang-kadang kekerasan fisik, mungkin kekerasan verbal, tapi juga kadang-kadang kekerasan ekonomi. Kalau kamu tidak ikut saya, kalau kamu tidak menuruti saya, tidak akan saya kasih uang jajan. Bagaimana kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, di sekolah juga. Bagaimana murid, seorang murid bisa dibully oleh murid yang lain. Mungkin di antara kita ada yang jadi korban bullying di sekolah. Dan juga mungkin di sini ada yang pernah jadi bully di sekolah. Saya tidak tahu. Tapi ini bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Dan kalau kita ini aktif di sosmed, sosial media, internet, online. Setiap hari kita buka sosmed, pasti ada saja kita lihat hal-hal yang berbau nyinyir, makian, kebencian. Dan bahkan gambar-gambar kata-kata yang sangat vulgar. Dan kalau ini tiap hari kita lihat, kita pun mulai melihat ini sebagai sesuatu yang biasa. Dan bahkan mulai hidup dengan gaya seperti ini. Bagaimana kekerasan menjadi makanan kita sehari-hari. Belum lagi, belum lagi dalam konteks pekerjaan. Biasanya yang lebih tinggi itu akan marah dan akan melampiaskan kemarahan dan stresnya kepada bawahannya. Direktur memaki-maki para manajer. Para manajer melampiaskan kemarahannya kepada para karyawan di bawahnya. Para karyawan di bawah memarah kepada siapa? Tidak mungkin ke atasan. Maka mereka akan membawa pulang kemarahan ini dan melampiaskannya kepada keluarga. Jadi kita mungkin bisa bertanya ya, kalau banyak keluarga yang bermasalah dan dipenuhi dengan kekerasan, jangan-jangan ini dimulai di tempat kerja. Dan kita lihat bentuk kekerasan lain juga dilakukan kepada diri sendiri. Ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ada orang yang melukai dirinya sendiri. Ada orang yang bahkan menggunakan zat-zat berbahaya. Dan tentunya yang cukup menyedihkan adalah bagaimana ada orang tua yang dengan kejam melukai dan bahkan membunuh bayi di dalam kandungan. Bayi yang tidak berdaya, bayi yang tidak mampu untuk melindungi diri sendiri, ini dihabisi dengan brutal oleh orang tuanya sendiri. Sebuah tindakan kekerasan yang sangat keji. Kita lihat ya, kebudayaan kita dipenuhi dengan kekerasan. Namun Yesus tahu, kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Kalau kemarahan jadi kekerasan, maka akan menimbulkan kekerasan yang lain. Dan pembalasan dan kekerasan akan terus terjadi menjadi lingkaran setan. Tidak selesai permasalahannya. Oke Romo, saya mengerti kalau kemarahan itu enggak baik kalau menjadi sebuah kekerasan. Lalu bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita dengan baik? Oke, Romo Bayu kasih tiga tips. Tips pertama adalah kalau kita marah, kita akui bahwa kita sedang marah. Dan kita terima bahwa kita sedang marah. Karena kadang-kadang kita marah, tapi kita enggak mau mengakui kita marah. Kita repress, kita pendam, kita suppress. Tapi kalau kita menekan rasa marah sebenarnya itu bentuk kekerasan juga terhadap diri kita. Suatu hari ada seorang ibu yang konsultasi dengan saya. Waktu dia mulai cerita, suaranya mulai pelan-pelan mengeras. Sampai poin dia teriak-teriak. Saya bilang, ibu stop, stop ya. Ibu tidak perlu teriak-teriak, ibu tidak perlu marah-marah. Dengan adu yang sangat tinggi dia bilang ke saya, Romo, saya tidak marah. Ibu kalau enggak marah ya ngapain teriak-teriak. Kadang-kadang kita pun enggak mau mengakui bahwa kita sedang marah. Ini perlu diakui. Karena kalau kita mampu mengakui, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah kita perlu, kita perlu apa ya? Tahap kedua, kok saya lupa. Tahap pertama adalah mengakui. Tahap kedua adalah kita harus cek bahwa kita bisa mengolahnya. Kita bisa mengolahnya karena kita tahu akarnya. Jadi tahap kedua adalah kita cari tahu akarnya apa. Kenapa sih saya marah? Jangan-jangan alasan marah saya sangat sepele. Ada yang marah. Romo, saya marah. Marah kepada Romo. Kenapa? Kenapa? Iya, kemarin Romo janji mau kasih pisang. Sampai sekarang pisangnya belum datang. Iya. Oh sabar ibu ya. Pisangnya masih di pohon dia. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sederhana membuat kita marah. Tapi kalau kita lihat, gak worth it ya. Gak worth it. Kemudian ketiga, kalau kita sudah tahu alasannya, kita pikirkan cara lain untuk mengekspresikannya. Dan kalau perlu kita bawa doa. Tuhan, kalau saya sedang marah, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu berteriak-teriak, memaki-maki kepada bawahan saya? Apakah saya perlu menempeling anak saya? Apakah perlu saya memaki-maki pembantu saya? Atau saya cukup bicara pelan-pelan yang saya tanya, kenapakah kamu tidak baik? Kenapakah kamu tidak mengerjakan tugas kamu? Saat di jalan menuju gereja RRM, kena macet. Wah nanti saya terlambat. Wah nanti pasti gak beres. Pilihannya apakah saya harus maki-maki? Maki-maki polisinya, maki-maki mobil yang di depan, maki-maki lampu lalu lintas. Atau kita punya opsi lain. Daripada saya maki-maki, mending saya berdoa rosario. Jadi kita lihat ada banyak opsi yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kemarahan kita. Dan kalau kita bisa melakukannya dengan baik, ya ini akan menjadi sebuah sumber kreativitas yang membangun. Dan jangan lupa kalau kita sudah bisa mengekspresikan dengan baik, jangan lupa bersyukur. Sehingga bahkan rasa marah pun akhirnya bisa menjadi sumber syukur. Dan sumber syukur bisa menjadi sumber kebahagiaan. Tiga tips dari Romo Bayu mengolah kemarahan. Pertama, kita akui kita sedang marah. Kedua, kita cari alasannya. Ketiga, kita cari jalan terbaik untuk mengekspresikannya. Kalau perlu kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Amin.